Usai pemberitaan telur palsu beredar luas, polisi dan suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Pusat bergerak cepat dengan melakukan uji laboratorium. Hasilnya tidak ditemukan adanya telur palsu. Polisi pun berhasil menemukan Syahroni pembuat video tersebut. Namun Syahroni tidak ditetapkan sebagai tersangka karena yang bersangkutan hanya merekam untuk menanyakan keaslian telur. Kini polisi tengah memburu siapa yang memviralkan video tersebut. Syahroni sepembuat video pun meminta maaf kepada masyarakat luas atas apa yang telah ia perbuat. Maaf sekali lagi agar dimaafkan saran saya atas kekeliruan saya mengasumsikan telur palsu. Yang kedua, bagi masyarakat lagi saya menghubung, jangan sukan-sukan, jangan sukan-sukan lagi untuk mengkonsumsi telur. Setelah melakukan uji laboratorium dari sampel yang diserahkan, petugas tidak menemukan unsur telur palsu. Kalau telur yang kemarin disinyalir telur palsu itu, kita sudah melakukan pemeriksaan di lab, lab yang berstandar nasional Indonesia. Telur tersebut memang 100% memang dihasilkan dalam air. Identifikasi spesiesnya dengan uji PCR, tetapi memang itu adalah dihasilkan dalam air. Sebelumnya, Syahroni sempat membuat video yang menjelaskan bahwa ia menemukan telur palsu. Ia mengklaim bahwa kuning telur palsu tersebut mengandung silikon. Video berdurasi 2 setengah menit ini pun viral di media sosial dan sempat meresahkan warga. Radika Kurniawan melaporkan untuk NER.